dan tidak perlu memaksa dalam urusan berbuat baik sebab ada orang kadang-kadang memberikan hadiah memaksakan diri sampai ngutang-ngutang dan sebagainya bukan menambahkan hati, sehingga nanti mau datang ke rumah yang lagi gak enak, kenapa? kita belum menyiapkan hadiah, karena biasa kalau hadiah itu besar-besar, ngutang bukan karena Allah ingin disanjung, wah ini kalau ngasih hadiah bagus-bagus Imam Haddad mengatakan kalau engkau ingin memberi kepada seseorang yang biasa tapi istiqomah tidak ada istiqomah kalau orang memaksakan diri menyambut tamu boleh, kita berusaha untuk memuliakan tamu tapi tidak boleh melewati batas yang wajar sampai memberatkan dirinya sehingga mau kedatangan tamu lagi ketakutan nanti waduh datangan tamu lagi, aduh berapa bakal keluar duit nanti akan tetapi sambutlah tamu seperti yang kamu makan, kamu tambahkan sedikit saja itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa tapi kalau kamu harus memaksakan diri, itu bisa masuk ke kesombongan juga tapi kalau kita memuliakan tamu dengan serius, istimewa tanda iman maka yu'minu billahi wal yumin akhir fal yukrim jarrah iman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tamu nah termasuk berbuat baik kepada tetangga atau siapapun mungkin anda punya baju lebih, biarpun itu baju yang sudah anda pakai anda baju cuman jangan gara-gara omongan seperti ini ngasih orang yang jelek-jelek terus, bukan ini memang anda punya itu, kalau memberi yang bagus tentu kebaikan, puncak kebaikan itu adalah kalau kita sudah memberikan kepada orang lain sesuatu yang paling kita cintai kalau memberi ya, yang baik, yang pantas iya akan tetapi jika punyamu adalah itu anda tidak punya baju-baju baru untuk anda hadiahkan kepada orang lain anda punya baju yang sudah bekas dan banyak sekali baju itu mau beli baju baru masih banyak kebutuhan ketawilah, baju bekas anda suci yang bersih anda setrika, anda pakai minyak wangi anda hadiahkan, bisa jadi hal seperti itu biarpun bekas bagi anda, bagi orang tersebut adalah sangat berharga dan semuanya, apapun kebaikan yang bisa anda lakukan, lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dihadapan Allah dan dijauhkan dari api neraka sampai baginda dan Nabi pun juga mengatakan bersabda agar dijauhkan dari api neraka itta kunna rawalaw bisyik hitam rutin jaga, jauhkan dirimu dari api neraka dengan sedekah biarpun hanya dengan sepotong kurma kurma satu dipotong lagi itu bagi orang yang tidak punya duit tentunya jangan yang kaya raya, wah saya menjauhkan dari api neraka mengikuti hadith Nabi sepotong kurma bukan itu, itu maksudnya jika kamu tidak punya apa-apa tidak punya kecuali kurma maka jangan ragu untuk menghadiahkan kepada tetanggamu saudara, sanak kerabatmu sepotong kurma tersebut demi mendapatkan keceritaan Allah dan dijauhkan dari api neraka terima kasih